Jadi ketika kita melakukan accounting analysis itu, ini tahap memahami apa yang dimaksud dengan accounting distortions. Jadi ketika kita mengidentifikasi tahap kelima, yaitu identifying the red flag, ya identifying the red flag itulah yang dinamakan kita mengidentifikasi accounting distortions. Accounting distortion itulah yang kita tandai dengan red flag. Ada berapa jenis accounting distortions? Ada tiga jenis. Yang pertama terkait dengan aset. Yang kedua terkait dengan liability. Yang ketiga terkait dengan equity. Nah, itu dia ya. Nah, seperti itu. Nah, ini semua nanti teorinya adalah kita akan melakukan undo apabila terjadi accounting distortions di tiga kategori ini. Baik aset, liability, dan equity. Nah, setelah kita melakukan undo, maka nanti hasilnya adalah requested financial statement. Nah, di sini ada template yang digunakan untuk recasting. Templatenya adalah ada di buku paleko sama penman, ya kalian lihat. Nah, dan ini nanti ada kaitannya dengan forecasting. Artinya apa? Forecast-nya yang kita lawan sudah berbasis requested financial statement. Nah, gitu ya. Sudah berbasis laporan keuangan yang sudah di undo. Kalau ada distorsi di akun-akun dalam laporan keuangan tersebut. Nah, sekarang yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa ketika sudah di identifikasi, di reflect-nya, kemudian di undo, maka sudah recasted, gitu ya. Maka, ya, di sini pada dasarnya ada standar yang digunakan, ya. Baik itu, ini gini. Laporan keuangan menurut analis beda dengan laporan keuangan menurut PSAK. Nah, itu dia. Dan laporan keuangan menurut pajak pun berbeda dengan laporan PSAK dan analis. Sehingga kalau perempuan ada tiga tipe, ya. Tipe yang PSAK atau yang diterbitkan, gitu ya. PSAK. Nah, ada yang tipe analis. Tipe analis. Nah, terus ada yang ketiga itu adalah tipe apa? Tipe si pajak. Nah, semuanya menghasilkan angka yang berbeda-beda. Kalau PSAK nanti opini WTP, kalau analis itu nanti ada yang berkaitan dengan recasting, recasted, ya. Ada yang diandung. Kalau pajak itu nanti namanya adalah koreksi fiskal. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah tipikal dari laporan keuangan. Jadi, ada banyak jenis laporan keuangan, ya. Biasa-biasa kayak gini, yang analis dioprek-oprek lagi tuh laporan keuangannya. Sehingga nanti menjadi template yang dibikin oleh analis, ya. Biasanya templatenya itu lebih sederhana, gitu ya. Jadi, kalau yang laporan keuangan Bukalapang itu kan sangat detail seperti ini, ya. Nah, tuh kan seperti ini, ya. Nah, jadi ini banyak, bener, ya. Kalau yang analis itu paling cuma singkat-singkat aja, gitu ya. Langsung ke order, apa namanya, current asset, total current asset berapa. Kemudian total PPE berapa, yang lain berapa. Kemudian nanti total intangible berapa. Udah, gitu. Jadi, beres, cuma singkat, gitu ya. Jadi, ini nanti bisa, ini tergantung analisnya yang mana, ya. Nah, jadi kalau kenyataannya itu antara saya, Pak Eko, Nursur Rahman, Pak Askolani, itu beda-beda, gitu. Preferensi akun-akun yang kita bikin di template untuk laporan keuangan berdasarkan analis. Jadi, nanti untuk yang, misalkan, Eci, gitu ya. Pak Eci, ya. Bagi ini, ya. Oh, dikuan Cimen. Misalkan di sini, berdasarkan Pak Eci, gitu ya. Ini hanya current asset, non-current asset, ya. Kemudian current asset, kompok pertama, PPE, sama non, apa, sama land, sama others. Other asset. Gitu ya. Ini other asset, di sini intangible asset. Intangible asset. Nah, nanti bisa beda lagi. Misalkan Pak Askolani selaku dosko, gitu ya. Ini beda lagi, ya. Karena saya ada cash, ada non-cash. Kemudian di sini ada PPE. Nah, pokoknya kayak gitu aja, ya. Nah, apakah ada template yang memang digunakan? Ada. Template yang digunakannya, ya, kalau mengacu ke, kalau CFA itu, dia tidak ada template resmi, sih. Yang digunakan, ya. Intinya adalah bebas, yang pasti jelas aja, ya. Common knowledge-nya itu memang sudah masuklah logiknya, gitu ya. Gak ada akun yang aneh-aneh yang memang, yang tidak dikenali dari PSAK, gitu. Semuanya memang berdasarkan PSAK, ya. Gak untuk ujung-ujung tiba muncul akun baru, gitu ya. Enggak. Ini hanya meng-clustering aja. Ada yang PSAK kan sangat rinci. Ini kita clustering biar lebih sederhana. Nah, inilah yang dinamakan template. Ya, recasting pun seperti ini. Gitu ya, recasting pun seperti ini. Nanti template tersebutlah yang akan kita gunakan untuk apa? Untuk, ya, forecasting. Jadi nanti berbasis template yang tadi, recasting kita seperti apa, baru nanti kita gunakan untuk forecasting, ya. Nah, oke. Aduh. Oke. Ada tiga. Yang pertama, asset distortions, ya. Nah, asset distortions. Ini apa yang dimaksudkan asset distortions, ya. Pertama adalah bahwa distorsi di aset, ya, di akun aset, itu karena adanya ambiguity. Ya. Ambiguitas itu kerancuan. Kerancuan itu adalah gak jelas. G-J-G-J-G-J. Gajiboy. 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 Oke, ya. Kalau kata anak saya itu gajiboy. Gajiboy. Apa sih gajiboy? Apa anak? Gajiboy itu B. Namanya adalah gak jelas botak licin. Aduh. Oke. Jadi ambiguity is, the meaning is, gak jelas. Apa gak jelas? Jadi, ketidakjelasan terkait kontrol, ya. Siapa sih yang mengontrol si aset tersebut? Nah, gitu ya. Contohnya ada beberapa aset yang memang sulit dikenali. Ini tuh sebetulnya secara de facto, gitu ya. Secara de facto dan de jure, gitu ya. Secara hukum itu milik siapa? Gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah leasing-nya. Ketika kita, ini bukan ngising ya, tapi leasing, oke. Nah, ketika kita leasing, ini sebetulnya tuh aset itu milik siapa? Gitu kan. Kalau dia finance list, ya, finance list itu, maka akan muncul ROU. Di sisi siapa? Di sisi si lesi. Gitu ya. Oke, lesi ya. Nah, ini kalau lesinya menganggap ini financing list, oke. Nah, terus kemudian lesornya pun menganggap financing list. Lesor, ya. Oke, ini kembali ke PSA K73. Ya. Lesornya pun ini menganggap sebagai financing list, ya. Maka udah jelas, nanti tidak ada lagi aset yang dicatatkan di bukunya lesor. Udah pasti dia dicatat di bukunya lesi. ROU ini nanti akan didepresiasi. Gitu ya. ROU ini kan nanti akan didepresiasi. Didepresiasi selama masa sewanya. Ya. Kalau ada BPO bergambung sekses-kses, maka akan diamersisasi semasa masa manfaatnya, ya. Ya. Masih ingatlah pajaran AKM lah, ya. Ini nanti akan didepresiasi sepanjang masa sewanya. Nah, yang mendepresiasi siapa? Yang depresiasinya si lesi. Asetnya ada di bukunya si lesi, ya. Nah, ini kalau dua-duanya mengakui finance list. celakanya. Kalau salah satunya mengakui sebagai misalkan finance list ini lesi. Nah, lesonnya bukan finance list, tapi operating list. Nah, gimana? Maka kan ketika OL, ya, ini lesor, LSR, ya. Maka apa? Maka asetnya itu tidak berpindah, ya. Di sini tetap ada inventory, misalkan, ya. Karena kan dia caturnya sebagai inventory. eh, sebagai beri diri kelas, nih. Bukan inventory, PPE, ya. Kalau dia dicatat sebagai operating list, maka lesor harus mengklasifikasi yang tadinya inventory, diri kelas, menjadi PPE, ya. Nah, oke. Berarti kan ini kayak disewain kayak rent expense. Artinya apa? Di sini ada pencatatan depresiasi lagi. Kalau yang ini berdasarkan masa sewa, yang di sini berdasarkan masa manfaat atau umur ekonomis dari si aset, ya. Umur ekonomis, ya. Misalkan masa sewanya itu adalah 10 tahun. Umur ekonomisnya adalah 12 tahun, gitu, ya. Nah, loh. Gimana dong, berarti ada dua pencatatan aset untuk satu transaksi. Milik siapa kalau kita ini aset? Nah, itu nggak jelas, ya. Nah, makanya nanti ketika secara hukum dilihat lagi. Kalau pada hukum perikatan, ya. Nah, ini saya juga kalian masih belum mendalami lagi, ya. Jadi, kalau memang di akad kontraknya itu mengalihkan aset kepada si lesi, gitu, ya. Nah, dan sepanjang masa sewa tersebut, siapa yang bertanggung jawab memelihara aset? Nah, kalau di kontraknya disebutkan yang memelihara aset adalah si lesi, gitu, ya. Maka itu apa namanya itu dikuasai. Namanya barang yang dikuasai oleh seseorang. Nah, ketika barang yang dikuasai oleh seseorang, gitu ya, yang berlaku ketika di pengadilan itu adalah hukum kontraknya. Kontraknya mengatakan gimana. Nah, kalau sepanjang masa sewa karena yang memelihara lesi, dan berarti apa aset itu berada di sisinya lesi, kalau kayak gitu. makanya itu menjadi aset lesi. Maka ketika itu rusak, gitu ya, nah, dan lesi gak membayar bisa jadi itu menang. Nah, makanya, tapi itu pun juga DBT, loh. Bisa jadi ketika pengadilan dia menang, lesinya menang, atau dia kalah, gitu ya. Nah, itulah yang membuat ketidakjelasan. Sehingga apa? Sehingga ketika muncul seperti ini di Bukalapak, gitu ya, maka lesi tersebut sebetulnya ya harus berhati-hati ya, kalau dia lesi, ini ROU, menguncul lakukan ROU ini, misalnya kalau bagi Bukalapak sebagai lesi sih gak ada masalah. Tapi masalahnya kalau dia sebagai lesor, gitu ya, nah, ini harus hati-hati. Dan memang di CLK itu kadang tidak jelas. Kayak saya kemarin TOWR itu gak jelas juga. Jadi ada dampak terhadap perakuan PSAK 71 artinya terjadi banyak di klasifikasi dari si aset yang disewakan. Artinya, kalau aset yang disewakan berarti kan ini kita sebagai lesor. Nah, kalau seperti itu akannya harus dilihat. Bagaimana nih pengakuannya? Ternyata dia mencatat itu sebagai operating list. Nah, kalau dia mencatat sebagai operating list kamu lihat lagi. Kira-kira udah make sense belum? Kalau dia mencatat sebagai operating list bagi lesor ada lima syarat di mana semua syaratnya tidak terpenuhi. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga, yaudah, apakah tepat? Nah, analis disini harus punya sense. Apakah tepat hal itu? Kalau menurut kita ini secara substansi harusnya masuk ke financial list. Maka, nanti kita akan melakukan under accounting distortions ya. Kita tanda ini red flag gitu, tapi belum diandu. Diandunya entah belakangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah make sense may not capture economic ownership. Betul ya, jadi tidak bisa mengcapture seluruhnya. Jadi, yang tadi itu siapa yang memiliki ketika ada kasus satu lesornya mengaku is by operating list, satu lesornya mengaku is by financial list. Itu masih belum clear. or may induce managers to structure transactions to achieve an accounting outcome rather than reflect the economics of the transaction. Nah, hal ini yang mendorong apa? Si manager itu yang ngakal-ngakalin. Yang penting apa? Yang penting dia financial list agar asetnya itu lepas dari buku dia. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi, cuma memang untuk membuktikannya susah. Terus, ini tidak mudah. Jaranglah bisa terbukti. teorinya saja yang ngomong kayak gini ya. Untuk membuktikan harus betul-betul diaurit. Nah, kemudian yang kedua, apalagi yang menyebabkan future economic benefit can be measured with reasonable certainty. Nah, jadi sebetulnya yang namakan aset, kenapa dinamakan aset? Maka, teorinya adalah merasakan PSAK ke konseptual framework-nya bahwa aset diakui ketika ada future economic benefit atau cash inflow. cash inflow di masa yang akan datang. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada bukan aset. Expense. Nah, seperti itu. Di sini, benefits-nya ini hard to estimate. Ya, susah juga. Ini justifikasi juga. EFRS requires immediate expenses of some expenses that may have the future economic benefits. Nah, tapi keumumannya itu kan kalau dia memiliki future economic benefits, maka dia dianggap sebagai aset. Itu kan ya? Nah, tetapi ada beberapa aset di neraca yang kalau dia udah jelas-jelas memiliki future economic benefits tapi tidak bisa di kapitalisasi sebagai aset. Contohnya apa? R&D. Nah, research expenditures maksudnya gimana, Pak? Maksudnya untuk research expenditures itu kan tujuannya udah jelas. Contohnya, Bukalapak di sini. Dia akan mengembangkan yang namanya aplikasi Ewarung. Ewarung ini nanti akan head to head dengan punyanya si Jeff Bezos Ula. Ula. Ula ini udah masuk ke Indonesia. Udah punya sekian 700 ribu pelanggan. Nah, artinya apa? Bukalapak mengembangkan aplikasi tersebut. kalau kita perhatikan ya, kita ingat kembali ke PSAK 19 bahwa fase R&D itu ketika sudah tercapai economic viability atau sudah siap untuk diproduksi secara massal. Ini development. Nah, ketika masih di fase research, maka ini expansion. Tapi ketika sudah masuk ke fase development, maka ini dikapitalisasi sebagai kapitalisasi untuk menambah si tadi ya, intangible assetnya. Intangible assetnya apa nih yang sedang dibuat? Ini adalah lisensi. Kalau di Bukalapak. Biasanya seperti itu lisensi. Lisensi dari apa? Aplikasi e-warung tadi. Nah, sehingga semua biaya-biaya yang dikeluarkan dalam fase development akan dikapitalisasikan ke nilai si lisensi ini. gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, masalahnya total biayanya kan kalau kita hitung mungkin ini 1 miliar gitu ya. Yang di economic viability kan biasanya di akhir tuh. Di akhir. Misalkan dari 1 miliar ini hanyalah sekitar 200 juta ya. Selepas masa dari ekonomi tercapai sampai dia publish gitu ya, totalnya ada 200 juta. Berarti nanti akan masuk sebagai lisensi hanyalah sebesar 200 juta saja. Berarti ada 700 juta yang hilang. Yang di-expensekan. Yang gak ke-capture padahal ujung-ujungnya top produknya udah jadi. Produknya udah jadi dan udah dipakai. Masa valuasinya cuma 200 juta? Nah, itu kata seberamanya. Jadi, gak mungkin dong. makanya ketika analis menemui hal yang semacam ini, biasanya total riset expenditure ini dia akan ditambahkan. Akan di recasting lagi. akan di-undo lagi. Jadi ini kita tandain dulu sebagai reflect gitu ya. Baru nanti kita undo accounting resources. Artinya apa? Artinya lisensi ini tadinya nilainya 200 juta ditambahin dengan oh ini bukan 700 ya, tapi 800. karena kan 1 miliar ceritanya. Maka nanti nilainya akan ditambah 800 juta menjadi 1 miliar jadi total lisensi. Dampaknya apa? Suatu akun dineraca dampaknya adalah ketika dari yang tadinya adalah apa namanya 200 juta gitu ya. Ini adalah si lisensi menjadi 1000 juta gitu ya. Artinya ini naikkan sebesar 700 juta. Kalau ini naik sebesar 700 juta maka yang pertama kali berdampak adalah si akun non-current asetnya bertambah. Kemudian yang kedua research ini kan tadinya ini 800 ini kan diambil dari research expense berarti research expense kadang-kadang sudah berlalu return earning maksudnya kan RE ini. Maka RE ini dikurangi. Nah kalau RE dikurangin berarti kan ini ada kaitannya dengan net income. Net income ada kaitannya dengan apakah ini bedanya beda tetap atau beda waktu. Kalau ini beda tetap maka masuknya ke pasal 9. Kalau ini beda waktu maka masuknya di pasal 6 undang-undang PPH kalau dia masuknya ke pasal 9 beda tetap. Maka tidak kena. DTL tidak akan muncul DTL. Tapi dia akan memiliki tax saving. Tax saving-nya berapa? Berarti RE-nya ini akan dikurangi semilai pajak yang diterapkannya. Berapa? 25% pajak PPH badan kita. Tergantung tahunnya kalau tahunnya 2020 ada yang namanya per 1 ton 2020 maka ini tariknya 22%. Jadi harus exact sesuai dengan kondisi real. Artinya apa? Nanti ada tax saving semilai 22%. Artinya berapa? Yang kita bebankan di RE ini dikurangi dulu dengan 22%. Artinya ini apa? 88%. Nah itu baru satu dampak. Yang lainnya adalah depresiasi belum. Karena itu naik berarti depresiasi juga naik. Kalau depresiasi naik berarti kita lakukan seperti halnya prospektif analisis. Cui. Kalau kita berbicara tentang artinya prospektif itu sejak kapan dia beli sampai dengan sekarang. Aduh amun kalau gitu bagaimana? Depresiasinya naik. Berarti apa? Net income turun. Net income turun maka apa? Pajaknya turun. Taxnya juga turun. Yaudah ini sama saja yang ini beda kasus. Depresiasi berarti non-current dibagi dengan total remaining years. Terus belum lagi permasalahan. Nanti kalau ternyata dia dilakukan beda dengan peers-nya maka kita apakah akan menerapkan depreciation rate-nya peers atau bukan. Kalau kita menerapkan depreciation rate-nya peers semuanya berubah. Artinya sederhana cuma nambahin doang 800 juta ke akun lisensi ini. Tapi dampannya kemana-mana cuy. Pertama NCA naik satu kemudian dua return earning sebenarnya ada tiga efek pajak. Empat depresiasi lima juga berkurang enam pajaknya juga berkurang. Jadi dampaknya ada enam dampak dan semuanya harus kamu hitung. Kalau tidak masuk dalam perhitungan error. Laporan keuangan susah balansenya. Ataupun balans berhasil tapi menutup benar. Kalau nggak balans apalagi sudah pasti salah. Seperti itu. Jadi hati-hati memang distorsi ini simple cuma tinggal tambahin aja apa-apa tapi dampaknya makanya saya tidak mengemari. Makanya saya tidak ingin kamu nanti ujuk-ujuk di distorsi. Ujung yang pusing kok nggak balans. Akhirnya udah dibalans-balansin. Nah ujung-ujungnya dari semua kelompok yang saya tanya mereka mengaku bahwa semuanya saya balans-balansin Pak. Yang penting balans. Oh ya semua. Nah yaudah akhirnya daripada gitu mendingan nggak usah di-recasting kan. Yaudah akhirnya untuk kalian kembali lagi hanya depresiasi saja. Nah oke terakhir sekarang adalah bagaimana cara melakukan yang namanya undo account. Oh belum sih. Yang ini dulu lanjut ya. Nah kemudian dan judgment pun diperlukan untuk melihat apakah semuanya itu recorded asset kemudian juga impairment depreciation useful life itu kecil dari kemungkinan salah saja. Seperti itu. Kalau ternyata semuanya itu kita sudah dari segi kecukupan CLK-nya udah bagus dan sebagainya oke ini nggak salah. Tapi kalau CLK-nya jelek kita makin curiga sehingga yaudah red flag-kan aja. Tapi kalau ternyata semua yang terjelaskan di CLK semua pertanyaan kita oh yaudah kita tidak jadi red flag. Nah gitu ya. Nah kemudian adanya pencatatan fair value of asset jadi ada beberapa aset yang dicatatat dengan menggunakan fair value contohnya apa? contohnya adalah ya tadi kalau ketika PPE apakah ada revaluasi atau tidak gitu ya. Reval di PSA ke-16 ya. Kemudian juga nanti kaitannya dengan PSA ke-48 untuk impairment-nya. Nah kemudian ada yang namanya equity investment ya. Atau debt investment ya. Nah yang digunakan untuk trading. Nah maka dengan FETPL. artinya apa? Down rate itu campur ada yang FETPL ada yang fair value dan ada yang historical loss. Sehingga apa? Sehingga ya udah deh susah. Sehingga ya itu yang perlu kalian perhatikan ya. Distorsi tersebut terusnya fair value fair value ini rumit kenapa? Karena kalau tersedia harganya maka kita enak kayak di bursa efek gitu ya. Tersedia tuh enak. Tapi kalau kayak PPE ini kan tidak tersedia harganya. artinya perlu di appraisal. Nah appraisal sendiri mengandung unsur yang namanya ya error juga. Ada berapa persen error gitu ya. Dan itu di state. Nah sehingga apa ya? Sama aja. Jadi agak susah menggambarkan keadaannya sebetulnya. Nah seperti itu ya. Cuman kan tekniknya kita adalah tetap si PPE-nya kita catat at cost ya historical cost. Nah nanti selisihnya antara historical cost dengan fair value gitu kan ada selisih ya selisihnya itu adalah masuk ke mana? Masuk ke OCI ya order comprehensive income dalam bentuk revelation surplus ya kalau ada surplus. Nah itu ya yang terutama. Nah kemudian apa yang membuat suatu aset itu menjadi overstated sama understated? Nah overstating aset itu berarti akan berdampak terhadap apa? Net asetnya makin gede ya. Kemudian equity-nya pun makin gede. earnings-nya ini karena ada depresiasi berarti earnings-nya akan seksual. Contohnya apa? Contohnya adalah penundaan untuk tidak melakukan impairment. Nah kenapa ditunda? Karena besar COI ongkosnya untuk melakukan impairment kita kembali ke PSA keempat delapan ada dua hal. Yang pertama kita lakukan mana yang kita harus menghitung berapa recoverable amongst-nya. recoverable amongst itu dari mana? Dari NRV Net apa namanya? Net Relizable Value ya. Jadi ini sama dengan fair value dikurang dengan cost to sell sama cost to complete. Kemudian yang kedua adalah view value in use. Kalau fair value tidak diketahui makanya kita memprediksi berapa cash flow yang akan kita terlimin masih akan datang. dan itu semua prediksian. Nah kalau ternyata ini apa ternyata kita ketahui oh ini udah jauh turun ke bawah nih nilai dari si RA-nya ya misalkan si cost-nya adalah 1000 gitu ya RA-nya adalah 800 gitu ya nah harusnya kan di impairment diturunkan menjadi nilai 800 ya tapi tidak demikian ya kita tunda nah ini apa ya overstated asset oke kemudian nah ini jadi kamu perlu melihat di CLK-nya di bagian PPE terutama ya apakah ada impairment atau tidak nah cuman ini pun susah diketahui ya kecuali memang ada informasi dari dalam nah kemudian yang kedua ini adalah untuk BDP Expense ya AR ya berkaitan dengan penjualan kredit ya penjualan kredit kan pencatatan AR pada sales nah AR-nya ini kita harus tagih dong nah kita tagihnya gimana untuk kita tagih ada persentase AFDA yang kita hitung artinya ada beberapa persen yang kemungkinan tidak akan bisa tertagi yaudah deh nah itu juga kita underestimate ya berarti kita kecil ya sehingga BDE-nya pun menjadi kecil nah AR-nya sehingga overstated nah kemudian yang ketiga accelerate recognition of revenues ya jadi revenue-nya ini ya kita percepat harusnya dicatat unearned malah kita catat sebagai revenue at one point in time ya dengan adanya PSAK 72 ingatlah ya maka ada yang namanya one point in time dan adanya over period of time ya over nah contohnya Garuda dia terjebak di sini diakui di satu waktu padahal harusnya dicatat sebagai unearned utang dulu nah yang ketempat adalah underestimate rate of depreciation nah ini juga sama jadi ketika kita depreciation rate terlalu kecil maka akumulasinya juga kecil ya maka overstated nah kalau understated ya sebaliknya ya sebaliknya dari ini semua ini satu dua tiga empat ya yaudah deh overstated write down overstated provisions yang ini ya kemudian juga di sini underestimate overstated depreciation ya tidak mencatat intangible juga membuat asetnya understated ya nah di sini yang beda adalah ini ya jadi di sini mencatat leasing tadi itu sebagai operating lease ya nah tergantung kita sebagai apa les atau les ya kalau sebagai les untuk operating lease udah susah udah gak mungkin karena syaratnya sangat susah untuk dipenuhi pertama dikurang dari satu tahun mana ada sewa kurang dari satu tahun kalau untuk perusahaan besar ya kan nilainya juga kurang dari 5.000 dolar yaudah ini kecil juga 50 juta ya sehingga syaratnya ini dan ini harus done lagi ya kalau salah satu tidak terpenuhi maka dia finance lease sehingga bagi lesi operating lease itu adalah susah nah kecuali lesor lesor masih bisa kemungkinan operating lease nah jadi kamu harus lihat di racanya sibuka apa nih semungkinan kalau dia operating lease ini sebagai lesor nah maka teorinya mengatakan bahwa ini hakikatnya harus dijadikan finance lease ya sehingga apa sehingga dilakukan undo accounting distortions nah ini nanti berkaitan dengan distortions of liability nah sekarang terakhir terakhir mulu terakhir adalah gimana caranya kita melakukan undo accounting distortions untuk yang aset tetap ya oke saya cepat aja ya jadi ini pada dasarnya gampang ya pada dasarnya adalah kamu melakukannya cuma tinggal membandingkan aja antara bukalapak dengan si pierce nya pierce nya siapa nih ini bukalapak saya ini buka nah kalian cuma membandingkan membandingkan untuk mencari yang namanya depreciation rate ya depreciation rate gimana nih pak depreciation rate itu tinggal dibagi aja disini cari nih ini kan PPE nya ya kan PPE ya ini ada book value nah ini ada dua nih yang pertama yang kedua disini depreciation nya juga ada dua yang pertama dan yang kedua yang ini berkaitan dengan yang ini ya yang ini dengan yang ini ya nah dari situ kamu tinggal membandingkan aja depreciation rate itu cuma membandingkan expense dibagi dengan cost ya nah ini dibagi dengan cost nya yang ini ini juga sama ini dibagi dengan cost yang ini juga sama ini kan PIRS nya yang ini Bukalapak nya berarti yang 207 dibandingkan dengan 385 182 dibandingkan dengan 3383 nah dari sini dapetlah depreciation rate nya nah setelah itu gimana setelah itu kita lihat ya mana yang yang kita jadikan acuan oh ternyata untuk yang kasus ini depreciation rate nya itu lebih kecil lebih gede yang si PIR ya PIRS daripada si emiten kita ya nah yaudah kalau gitu teorinya mengatakan acu ke PIRS selalu kita salah padahal kalau kenyataannya enggak demikian ya nah oke karena sebagai latihan yaudah enggak apa-apa ya nah dari sini baru kita lihat kita aplikasikan karena depreciation rate itu adalah sama dengan depreciation expense dibagi dengan cost ya maka ketika kita tetapkan si rate nya si PIRS ini ke sini maka untuk pendapatkan depreciation rate yang baru itu kan tinggal dikalikan aja cost dikalikan dengan presentasi ya hasilnya adalah kayak gini nih tuh hasilnya adalah 26883 nah yang lama berapa yang lama ada 207 selisihnya berapa selisihnya adalah yang bawah 61,83 apakah material tinggal dibagi dengan net income ya dengan yang ini ternyata 28% nih material banget yaudah berarti karena material kita harus melakukan under accounting distors caranya gimana mengubah rate nya kan udah ditetapkan menjadi rate yang baru menggunakan kunyinya si PIRS caranya gimana kita pretelin kita lakukan prospective analysis dari awal ya nah kita harus hitung dulu berapa sebetulnya useful total useful life untuk yang costnya ini caranya gimana caranya kita hitung dulu ya untuk mengataui berapa useful life nya adalah tinggal dibagi cost dibagi dengan si expense nya ya nah kayak gitu ya nah ini dia ini ya tinggal cost dibagi dengan expense nya ya tapi bukan yang PIRS nya loh tapi yang kita hitung adalah yang si Bukalapak nya berapa persen berapa total tahun yang sudah dia depresiasi total masa manfaat dari si aset ya kalau tadi persentase depreciation kan ini dibagi dengan yang atas ya kan nah sekarang untuk mencari tahunnya dibalik gitu ya yang atas 3850 tinggal dibagi dengan yang bawah ya tinggal dibagi dengan yang bawah hasilnya adalah 18 tahun nah pertanyaannya adalah 18 tahun ini ada akumulasi depresiasi nah ini sebetulnya berapa persen dari yang atas gitu ya ya tinggal dibagi aja kalau gitu 1525 dibagi dengan 3850 hasilnya ternyata sudah didepresiasi sebesar 39% ya ya berarti gimana Pak yaudah berarti itu berapa tahun tuh ya tinggal dikalikan berarti dari 18 tahun ini sudah 39% nya di depresiasi ya tinggal dikalikan dikonversikan berapa tahun 39% nya ya tinggal dikali 39 dikali 80 jadi total 1525 ini sudah didepresiasikan selama 7,3 tahun ya nah dari situ barulah kita hitung oh berarti rate yang baru kan tadi 268 rate yang lama adalah 207 kita ingin tahu nih berapa total akumulasi depresiasi kalau menggunakan rate yang baru ya gampang sih kalau menurut saya tinggal ini dikali dengan si ini ya 7,6 sama dengan eh salah eh bener eh bener kok gak bisa sih oh salah naro oke 1980 ya masukin ke sini tuh 1980 kalau caranya Pak Dosko atau tim dosen lama caranya adalah cari dulu selisihnya berapa selisihnya adalah berarti 7,3 tahun ini dikali dengan selisihnya ya 6,183 hasilnya adalah 455 6,455 ini nanti ditambahkan ke 1525 ya sama dengan 1,980 kalau caranya Pak Eci sih gampang aja langsung dikaliin ya 268 dikalikan dengan berapa dikalikan dengan si 7 tahun ini dapat deh akumulasinya bukan ya sekian kan yaudah sekian dan terima kasih yaudah tinggal dikurangin aja ya oke lanjutin sedikit ya kalau caranya Pak Eci sih gampang aja caranya saya sih yaudah tinggal dikalikan saja dengan apa Pak ya 7 tahun ini kan total depresiasinya ya ya tinggal dikalikan dengan rate per tahunnya berapa 268 ya tinggal dikaliin 268 x 7,3 berapa itu hasilnya adalah 1980 yaudah tinggal dikurangin kita kurangin ya jadi 3850 dikurang dengan 1980 karena ini kan akumulasi depresiasi ditambah dengan adjustmentnya ya ini kan ini gak usah kita ubah kalau ini kita ambil dari atas ya sesuai dengan yang ada di laporan keuangannya si Bukalapak yang ini ya yang kita ingin pretelikan kita PIRS itu digunakan untuk menghitung rate yang digunakan nah nanti setelah rate-nya tahu kita implementasikan ke laporan yang kita sedang pelitih yang ini ya ya udah dapat nah hasilnya adalah 2017 yang awal 2473 tuh kayak yang atas ya 2473 yang baru adalah 2017 ya ini tinggal dikurangin 2473 dikurang sekian hasilnya adalah 45 kesimpulannya adalah depresiasi barunya 268 sesuai dengan yang atas ya 268 kemudian disini akumulasi depresiasi yang baru adalah 1980 nah ini mungkin saya ubah dulu ya biar gak begitu 1980 48 ya udah deh beres nah kalau ujian cuma sampai sini saja ya dari sini kalian udah benar tapi kalau ini dituangkan ke report ini salah kok bisa ya gak semudah itu toh kalau kerepot mah gitu kalau kerepot pakai yang tambahan yang saya dibawah ini ya jadi kita lihat artikulasinya gitu jadi pertama kita lihat dulu bagaimana dampak dari ya perubahan ini semua ya nah disini kan saya udah bikinin gitu disini nah kita nanti akan bertambah disini minus 5097 itu adalah dari depresiasi akumulasi depresiasi yang 2007 ditambah dengan 2008 apa dengan yang sparesnya ya kalau yang ini kan masih yang atasnya doang ya masih yang si aircraft yang sparesnya belum nah kalau yang saya ini sudah semuanya saya masukkan ya kemudian saya analisis ya masuk ke sini 2007 nanti masuk lagi ke 2008 seperti nah nanti total inilah yang akan dan ini harus balance ya harus balance antara debit dan kredit ya nah udah deh gitu jadi dari sini ini nanti yang akan menjadi acuan oh nanti non-current asetnya akan berkurang sekian kemudian ada DTL yang akan berkurang kemudian RA nya juga berkurang ya seperti itu nah disini juga sama asetnya di 2008 ada yang bertambah disini DTL nya ada yang ada yang berkurang disini ya nah ini total pengurangannya RA nya juga sekian nah kayak gitu kemudian income saving nya juga ada dampaknya ternyata depreciation nya naik gitu ya tax asum nya berkurang ada tax saving ya NI nya malah berkurang ya berkurangnya berapa ya tidak 58 tapi ada 14 ada tax saving sebesar 14,5 nah itu yang akan nanti kita masukkan nah jadi yang ini-ini ini nanti akan mengurangi si laporan keuangan si Bukalapak karena adanya efek distorsi dari eh anda akan distorsi dari dari si depresiasi ya terima kasih